Intro Pembentukan Pogjang Malaria Distrik Iwaka menjadi distrik ke-6 yang dibentuk dalam upaya eliminasi malaria di Kabupaten Mimika dengan penanggung jawab umum dipilih Kepala Distrik Iwaka, Wens Mitoro dalam upaya pembentukan Pogjang Malaria di tingkat distrik tersebut atas kerjasama Dinas Kesehatan Mimika, UNICEF, YPKMP, serta lembaga lainnya keterlibatan serta perhatian masyarakat sangat diharapkan sebagai pelaku eliminasi malaria di lingkungan masing-masing Sebelumnya pembentukan Pogjang Malaria di tingkat distrik juga dilakukan diantaranya distrik Mimika Baru, distrik Wala Kencana, distrik Wania, distrik Mimika Timur, dan distrik Mimika Barat Kita membentuk Pogjang Distrik ini dengan tujuan untuk mengeliminasi malaria di Kabupaten Mimika tahun 2026 Itu target Sehingga kami membentuk tempat bagaimana masyarakat itu mereka mensatukan satu persepsi antara kami Dinas Kesehatan, Kepala Distrik dengan Kepala Kampung bagaimana sama-sama menurunkan malaria di Kabupaten Mimika khususnya di tingkat-tingkat distrik karena masyarakat itu ada karena ada distrik, ada desa sehingga dari situ bagaimana penggerakan masyarakat Pertama, selama kami melihat itu kunjungan pasien itu ke pelayanan kesehatan semuanya meningkat Setelah itu kami melihat dan kami analisa selama satu tahun ini bahwa tingkat patuan minum obat itu sangat kurang sehingga kita pendekatan langsung ke Kepala Distrik, ke Kampung dan Pembentukan Kader 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 Kampung sehingga mereka yang melakukan pemantauan Setelah itu dari pemantauannya itu mereka juga mempromosikan bagaimana betapa bahayanya malaria sehingga dengan hal pengetahuan ini mereka juga mampu untuk mereka bisa mencegah atau menurunkan kasus malaria dari tingkat lingkungannya Tim Liputan, Papua MCTV